Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sobat Petani dimanapun teman-teman berada Semoga saya selalu dengan cari sekinya Amin Oke Sobat disini saya akan memberikan penjelasan Apa aja penyebab mati pelat Biasanya kita tidak menyadari Apa aja penyebab mati pelat Nah disini saya akan menyontohkan Dan saya akan menjelaskan Apa-apa saja itu penyebab mati pelat Nah jadi begini teman-teman Akibat mati pelat itu adalah faktor pertama Karena kurangnya vitamin di pelat karet ini Dan akibat yang kedua yaitu karena Terjadinya terlalu banyak mengandung zat asam di pelat ini Sehingga dia bisa menyebabkan mati pelat Atau yang ketiga karena jamur upas teman-teman Jamur upas itu jamur akar putih biasanya Dia bisa roboh seperti di sebelah sana Oke teman-teman langsung saja disini saya akan menjelaskan Apa penyebab mati pelat yang paling berbahaya Untuk para petani penyadap karet Nah jadi begini teman-teman Biasanya kebiasaan kita setelah batok atau saya ini sudah penuh Biasanya kita itu ingin mengeluarkan isi getah ini di dalam ini Kita sering menggunakan pahat ini teman-teman Nah mengapa? Karena mungkin teman-teman anggap menggunakan pahat ini lebih cepat dan lebih praktis Sehingga tidak mengotori tangan Namun teman-teman perlu ketahui Bahwasannya kita mengeluarkan getah ini menggunakan pahat Nah contohnya seperti ini Kita gunakan pahat seperti ini Otomatis pahat ini akan basah teman-teman Bisa teman-teman lihat Pahat ini akan basah karena terkena air yang ada di dalam batok ini Air yang di dalam batok ini mengandung zat asam Zat asam dari cairan getah ini Nah sehingga apabila ini terkena zat asam Kemudian kita gunakan untuk menyadap pohonnya seperti ini Contohnya kita menyadap seperti ini Nah otomatis di plat sini sudah terkena kandungan zat asam ini Apabila ini 1 hektare misalnya Kita semuanya menyongkelnya dalam waktu yang sama Pastinya setiap pohon akan mengalami terkena zat asam Sehingga setiap pohon bisa mati plat akibat itu Nah jadi seperti itu teman-teman Jadi buat teman-teman yang ingin menyongkel getahnya Silahkan gunakan tangan atau gunakan kayu Jika teman-teman tidak mau tangannya kotor Silahkan siapkan kayu Jangan menggunakan pisau sadapnya Karena bisa mengakibatkan fatal yaitu mati plat pada plat karet Oke teman-teman jadi sekian edukasi dari kami Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Salam petani dari Sumsel Assalamualaikum Wr. Wb